Intro Ada hukum-hukum alam yang mengatur dunia tempat kita hidup. Seperti matahari terbenam, bulan muncul, dan bintang bersinar di langit. Bumi dan planet terus berputar. Air mengalir, kemudian ke sungai, dan akhirnya ke laut. Saat musim dingin berlalu, musim semi tiba, dan bunga-bunga bermekaran. Seperti kita melihat hukum alam ini di dunia, ada juga hukum rohani antara Allah, pencipta langit dan bumi, dan manusia. Intro Tuhan Allah mengasihi saudara dan mempunyai suatu rencana yang indah bagi hidup saudara. Namun, apa sebabnya banyak orang tidak mengalami kehidupan yang berkelimpahan? Manusia penuh dosa dan terpisah dari Tuhan Allah, sehingga ia tidak dapat mengetahui dan mengalami kasih dan rencana Allah bagi hidupnya. Manusia diciptakan untuk bersekutu dengan Tuhan Allah, akan tetapi karena kekerasan hatinya, ia memilih jalannya sendiri, sehingga persekutuannya dengan Tuhan Allah terputus. Menurut Alkitab, kekerasan hati untuk memilih jalan sendiri dan ingin bebas dari Tuhan Allah disebut dosa, dan diwujudkan baik dengan sikap melawan maupun dengan sikap masa bodoh. Dosa ini menyebabkan jurang yang memisahkan kita dari Tuhan. Manusia selalu berusaha untuk mencari Tuhan Allah dan kehidupan yang penuh kebahagiaan melalui usahanya sendiri, seperti kehidupan yang baik, filsafat, dan agama. Namun, satu-satunya jalan untuk menjembatani jurang ini adalah Yesus Kristus. Dan kemudian Yesus bangkit dari kematian. Inilah jalan yang menunjukkan kepada kita betapa besar kasih Allah pada kita. Namun, tidak cukup hanya mengetahui hal ini. Kita harus menerima Yesus Kristus menjadi juru selamat dan Tuhan kita dengan mengundangnya secara pribadi. Dengan demikian, kita dapat mengetahui dan mengalami kasih dan rencana Allah bagi hidup kita. Kita menerima Kristus dengan mengundangnya secara pribadi. Yesus sedang mengetuk pintu hati kita. Kalau kita mendengar suaranya dan membuka pintu hati kita, Kristus akan masuk dalam hidup kita dan kita dapat memulai persekutuan dengannya. Kedua lingkaran ini menggambarkan dua macam kehidupan. Lingkaran sebelah kiri menggambarkan hidup yang dikuasai oleh si aku. Si aku bertahta dalam hidup dan Kristus ada di luar kehidupan. Segala keinginan dikuasai oleh si aku berakhir dengan kekecauan dan kekecewaan. Lingkaran sebelah kanan menggambarkan hidup yang dikuasai oleh Kristus. Kristus berada di dalam hidupku dan bertahta. Si aku turun tahta, tunduk pada Kristus, menghasilkan keserasian dengan rencana Allah. Lingkaran manakah yang mencerminkan kehidupan saudara? Lingkaran manakah yang saudara ingin akan mencerminkan kehidupan saudara? Saudara dapat menerima Kristus sekarang juga dengan doa berdasarkan iman. Doa adalah percakapan dengan Tuhan. Tuhan mengetahui isi hati saudara dan tidak bergantung pada kata-kata saudara. Berikut ini adalah salah satu saran doa. Tuhan Yesus, saya memerlukan Engkau. Terima kasih karena telah mati di salib untuk mengampuni dosa-dosaku. Saya membuka pintu hatiku dan menerima Engkau sebagai juru selamat dan Tuhanku. Terima kasih karena mengampuni dosa-dosaku dan memberiku hidup kekal. Kuasailah tahta hatiku. Bentuklah saya menjadi seorang pribadi yang sesuai dengan kehendakmu. Kalau saudara mengucapkan doa ini dengan sungguh-sungguh, Yesus sekarang berada dalam hatimu dan kehidupanmu menjadi baru. Dosa-dosa saudara telah diampuni, saudara memiliki hidup kekal dan menjadi anak Tuhan. Persekutuan dalam gereja yang baik sangat penting untuk bertumbuh dalam persekutuan dengan Tuhan. Kalau ada beberapa potong kayu bersama-sama terbakar, maka nyalanya besar. Tetapi jika salah satu potong diambil dan dibiarkan sendirian, padamlah apinya. Jadi penting bagi saudara untuk memiliki hubungan dengan orang-orang Kristen yang lain. Hubungilah atau kunjungi gereja yang berdekatan di mana Kristus diagungkan dan firman Allah diberitakan. Bersama-sama dengan orang-orang Kristen di gereja, saudara akan bisa mempelajari tentang Yesus Kristus dan hidup dalam kelimpahan seperti yang Tuhan kehendaki.